Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Kali ini kita akan berbagi video maupun tutorial kepada teman-teman semua Untuk memperbaiki salah satu perangkat hidrolik atau donkrak buaya Dengan kapasitas 10 ton seperti ini ya Fokus kita kali ini adalah untuk memperbaiki unit hidroliknya yang tidak bisa berfungsi sama sekali Langsung saja kita jelaskan cara memperbaiki hidroliknya ini ya Unit hidroliknya seperti ini dengan dimensi yang cukup besar ya Untuk donkrak buaya 10 ton Ya untuk donkrak buaya 10 ton seperti ini Biasanya digunakan di bengkel-bengkel mobil truk ya Dan juga bengkel-bengkel yang butuh alat angkat dengan kapasitas yang besar ya Oke langsung saja kita lihat dulu spesifikasinya seperti ini Disini ada berbentuk pipa ya Ini adalah saluran oli atau saluran oli buang ya dari ujung silindernya ke tanki olinya ya Ya dengan kondisi unit hidrolik donkrak seperti ini kita akan langsung saja nanti kita bongkar semua Karena disini indikasinya kita lihat sudah banyak oli ya yang bocor di berbagai sisinya Dan apabila teman-teman menemukan ataupun mempunyai alat dengan kondisi seperti ini Ini kami sarankan lebih baik dibongkar dan dibersihkan sekaligus dan juga mengganti part-part yang rusak ya Karena apabila kita nanggung cara memperbaikinya ini cukup merepotkan juga ya Apabila kita bolak-balik untuk pemasangan ke bagian bodi atau frame donkrak buaya ini ya Dan cukup sulit juga kalau kita bolak-balik membongkarnya ya Langsung saja kita bongkar pertama bagian selang disini Untuk memastikan tidak ada bertekanan ya bertekanan di bagian hidroliknya Ini gampang saja kita buka seperti ini di bagian ujung ini dan di ujung yang satunya ya Kita lepaskan saja Selanjutnya kita akan melepaskan cap ujung silinder donkrak ini ya Dengan menggunakan kunci pipa seperti ini Nah ini gampang saja kita lepaskan Ini dia capnya sudah terlepas Ya selain menggunakan cap seperti ini ya Ada juga beberapa donkrak buaya secara khusus donkrak buaya 10 ton Yang tidak menggunakan cap ataupun penutup silinder seperti ini ya Namun dia permanen dengan bentuk seperti ini Ada berbagai macam sih Namun prinsip kerjanya sama saja ya Baik dia yang menggunakan cap seperti ini maupun yang permanen ya Namun yang menggunakan cap seperti ini bisa kita bongkar secara menyeluruh ya Dan bisa kita bersihkan sampai ke dalam hidrolik ini ya Ya kita lepaskan dulu ini sebelum kita bongkar part atau bagian lain ya Ini adalah selang hidroliknya Kemudian kita akan mengeluarkan piston ini setelah kita membuka capnya tadi ya Ya kadang agak sulit juga ini kita tarik coba Mungkin ada yang menyebabkan dia sulit ditarik mungkin karena bagian silnya sudah rusak atau kaku ya Biasanya sih gak sesulit ini Kita coba tarik dulu seperti ini Dan kita siapkan penampungan ulinya ya Kita akan coba tarik lagi Cukup keras ya Nah ini dia Ya sudah bisa dikeluarkan Dengan bentuk sil seperti ini ya Ini bahannya dari kulit ini Cukup bagus sih sebenarnya ini Namun kalau teman-teman tidak punya atau tidak menemukan sil seperti ini Ini bisa saja diganti dengan sil yang umum ya Atau sil U atau sil yang lainnya selain daripada berbahan kulit seperti ini ya Itu nanti kami jelaskan bagaimana caranya dengan merubah dudukan daripada sil tersebut ya Coba kita lihat dulu piston hidrolik ini Ini adalah main part ya Ini adalah piston utama di dalam part hidrolik dongkrak ini ya Dengan susunan sil cap seperti ini ya Untuk menahan poli dari tanki tidak keluar ke bagian luar ya Atau agar tidak bocor dari tanki melewati cap silinder piston ini ya Jadi dari tankinya bisa berfungsi silnya dan tidak bocor Nah ini dia menggunakan o-ring seperti ini ya Dengan dudukan berbentuk seperti ini Ini ada di bagian cap atau ujung silinder ya Selanjutnya setelah kita mengeluarkan piston hidroliknya Kita akan membuka bagian reservoir atau tanki olinya ya Disini ada dua baut penahan Penahan tankinya ke bagian bodi utama dongkrak ini ya Ya kita buka saja dengan cara seperti ini Nah ini dia kedua baut ini Bentuknya seperti ini kita copot saja Berupa baut tanam ya Nah jangan lupa juga kita siapkan penampungan olinya ya Karena disini masih banyak oli seperti ini Biar tidak berceceran ya Kita tarik saja setelah baut kedua baut tadi dicopot ya Oh ya ini bisa dibuka juga Bagian pompa ini Ini kita buka dulu Nah ini berbentuk murus seperti ini ya Ya selanjutnya kita akan copot cap penutup tanki ini Nah ini dia bentuknya Nah ini tankinya seperti ini Dan ini adalah rilisnya ya Rilis partnya ini Bentuknya panjang seperti ini Ya di dalam ada gotri ya Di bagian sini ya Sedangkan ini adalah baut penyangga yang satunya ya Tadi sudah copot satu dari sini Ya Oke ini dia bagian pelanyar pompanya Ini agak keras ini Hati-hati kita membukanya Agar tidak melewet ya Nah ini saringan oli ya Sudah tidak ada saringannya Nanti kita ganti dengan yang baru ya Kemudian kita coba lihat Oh ini ada rilis part ya Part disini ini juga bisa kita keluarkan Agar nanti kita membersihkannya Benar-benar bersih semuanya ya Dan juga untuk memastikan Apakah susunan part di bagian rilis ini Terpasang dengan tepat ya Ya tadi kita lihat memang Kita putuskan untuk membongkar secara keseluruhan Dan membersihkannya nanti Memang satu hal yang tepat ya Karena kita lihat di bagian unit Dongkrak ini Atau bagian tanknya Sudah sangat kotor sekali tadi ya Ini dia Part-partnya setelah kita Bongkar semua tadi ya Bisa kita perhatikan disini Ada part-part utama seperti piston disini Seperti yang kita jelaskan tadi Menggunakan seal model seperti ini ya Ini bahannya dari kulit ya Ini sangat bagus sebenarnya ya Dan umum juga dipakai Namun kadang-kadang teman-teman Atau kita bisa agak susah juga ya Mencari part seperti ini Makanya nanti bisa kita modifikasi ya Namun hal yang terpenting Ini part yang telah kita bongkar tadi Kita bersihkan dulu ya Setelah itu nanti baru kita susun Part-partnya seperti sedia kalah ya Dan ini dia Partnya setelah kita bersihkan Coba kita lihat dulu susunannya Seperti ini Seperti ini Semuanya sudah kita bersihkan Secara khusus Tabung utamanya ini ya Atau Silinder base-nya ini Ini harus benar-benar bersih ya Disini ada banyak Flow atau Lubang-lubang saluran Holinya ya Ini harus kita Semprot Dengan kompresor udara Dengan bersih ya Ya kita lihat disini Ada tabung utamanya Ini tidak perlu kita buka ya Cukup kencang dia Tetapi kita lihat sudah bersih Dan selanjutnya bisa kita perhatikan Disini ada Oh ini dia Ini adalah Road piston utama Dengan Ada Balance disini Ini kita lihat Disini tadi Menggunakan Seal piston Seperti ini ya Yang bahan Kulit tadi ya Ini agak Susah kita cari bahannya Sehingga Kita coba Memodifikasi Seperti ini ya Dengan seal U Namun dengan kualitas Yang bagus ya Ini fungsinya hampir Bisa dipastikan sama ya Hanya dengan model Menggunakan seal U Seperti ini ya Dan ini juga Sudah beberapa kali Kita modif Cukup kuat ya Bagi teman-teman Yang ingin Melaksanakan seperti ini Begini caranya Dengan cara Membuat Atau memodif Kudukan sealnya Jadi seal U ya Oke Kemudian Kita perhatikan lagi Part utamanya juga Disini Nah ini dia Bagian Oil tank ya Atau reservoir Atau tank Olinya Nanti dia masuk Di sebelah sini Dan dengan ditutup Cap Seperti ini Ini cap Penutupnya ya Oke Kemudian yang Perlu kita Perhatikan lagi Dengan part utama juga Disini adalah piston pompa ya Dan planyer pompa disini Ini perlu kita perhatikan juga Seal piston pompa ini Disini menggunakan bahan kulit juga Nah ini kita ganti dengan bahan kulit yang baru Nah disini kita lihat ada o-ring pendukung seal pompa tadi Dan hal terpenting untuk pompa katupnya disini Kita lihat Dengan menggunakan model seperti ini ya Katupnya Untuk mengisap dan memompakan oli Ini adalah sistem utama dari Dongkrak ini ya Perlu kita perhatikan Harus bersih ya Dan Kita lihat disini ada Semacam Pin ya Disini ini fungsinya masuk nanti ke dalam Untuk sebagai knock ya Agar tidak Atau melejit di dalam ya Nah Bisa kita lihat seperti ini Ini harus kita perhatikan cara Memasukkan ini ya Jadi harus hati-hati Sehingga dia pas ya Ada Acuannya Atau ada knock disini Masuk ke dalam seperti ini Oke Pada bagian lain Selain pompa tadi Disini bisa kita lihat Ini adalah Release pulp ya Menggunakan Bersih panjang seperti ini Sama pada Dongkrak pada umumnya juga Hampir sama Dengan Di dalam menggunakan Pelor ya Kurang lebih 8 mili Dan Kemudian disini Kita lihat Ini adalah Penyangga ya Penyangga Tengkinya Ada dua disini Kiri dan kanan ya Yang kita buka tadi Ini dia Untuknya Dan Kita pasang Nanti ada urutannya Selanjutnya Kita coba Jelaskan lagi Di part atau bagian lain Nah ini Masih di Apa ini Di park Di ujung Road piston Di sini nanti Dengan Susunannya Seperti ini Ini ada O-ring di tengah Ini adalah Seal Antara Tengki Dan Roadnya Biar Biar Tengkinya Dan penempatan Di ujung Selindernya Seperti ini Cara memasukkan ini Diputar Nah itu dia Teman-teman Penjelasan singkatnya Sebelum kita pasang Secara Menyeluruh Menyeluruh Untuk Pemasangan Yang kita pasang Di awal Adalah Silinder Atau Road piston Ini Setelah kita pasang Tadi silnya Dan disini Telah kita dudukkan Base silindernya Atau base Dongkraknya Diragum Dan kita dorong Seperti ini Dengan Hati-hati Tentunya Setelah bagian silnya Masuk Baru kita Tutup Capnya seperti ini Dengan Kencang ya Dengan menggunakan Kunci silinder Hidrolik Atau Kunci pipa ya Setelah Silinder Atau Road piston Terpasang Seperti ini Kemudian Kita lanjutkan Dengan pemasangan Bagian Base Dongkrak ini ya Seperti yang kita jelaskan Di awal tadi Kita akan langsung saja Memasang Bagian Katup Utama Pompa Dongkrak ini ya Seperti yang kita jelaskan tadi Hati-hati Memasangnya Biar pas Alurnya ya Dan Dilanjutkan Pemasangan Planjar Pompa ini Seperti ini Setelah Katupnya Tadi masuk ya Setelah Planjar Pompa Kita Terlalu kencang Terlalu kencang Sebenarnya Kita kencangkan ini Berikutnya Teman-teman Pemasangan Release Part Disini ya Ada Gotri Kita masukkan Duluan Baru Baut Release Ini bisa Tidak terlalu kencang Dulu ya Sedang Selanjutnya Pemasangan Bagian Tengki Atau Reservoir Disini Nah Yang Gak Kala Penting Teman-teman Seal Disini Harus Kita Ganti Atau Kita Harus Pastikan Benar Sehingga Tidak Bocor Seperti Ini dia Dudukannya Lalu Pemasangan Kat Walaupun Tidak Dijelaskan Tadi Ini Sangat Penting Seal Ini Perlu Perhatikan Apakah Sudah Rusak Kalau Sudah Rusak Langsung Kita Ganti Karena Itu Sangat Penting Untuk Menghindari Kebocoran Di bagian Tengki Selanjutnya Setelah Cap Terpasang Dengan Benar Kita Kunci Dengan Mur Ada Dua Disini Kiri Dan Kanan Sama Halnya Ketika Kita Membuka Di Awal Ini Kita Kencangkan Sesuai Kebutuhan Aja Untuk Merekatkan Seal Dan Pemasangan Part Yang Terakhir Disini Ada Pompa Untuk Unit Hidrolik Pompa Ini Kita Pasangkan Dengan Alur Yang Tepat Sehingga Tidak Merusak Seal Piston Pompanya Dan Tidak Lupa Mengunci Dan Mengencangkan Mur Pompa Disini Nah Ada Bagian Part Satu Bagian Part Lagi Yang Belum Terpasang Disini Ini Adalah Relief Kita Pasang Go3 Seperti Ini Ini Adalah Relief Dengan Pair Seperti Ini Teman Dengan Urutannya Harus Tepat Sehingga Fungsi Relief Bisa Berfungsi Dengan Baik Ini Kita Kencangkan Sebenarnya Disini Ada Ukuran Tonasenya Dengan Mengencangkan Relief Seperti Ini Namun Kita Coba Aja Kita Kencangkan Dulu Sesuai Kebutuhan Nanti Selan Selan Selanjutnya Bagian Pipa Oli Buang Ini Yang Pertama Kita Buka Tadi Dan Ini Yang Terakhir Kita Pasang Oke Pemasangan Hidrolik Dongkrak Ini Sudah Komplit Seperti Ini Giliran Terakhir Untuk Pengisian Oli Dengan Oli Yang Bersih Teman Teman Agar Berfungsi Normal Kembali Kita Isi Menggunakan Oli SAE10 Yang Ancer Yang Khusus Digunakan Untuk Hidrolik Teman Teman Baik Setelah Olinya Kita Isi Ada Baiknya Kita Tes Dulu Walaupun Belum Terpasang Di Frame Atau Bodi Dongkrak Ada Baiknya Sekalian Untuk Membuat Sirkulasi Oli Yang Terperangkap Di Tengki Olinya Bisa Kita Buang Melalui Tutup Tengkinya Oke Nah Secara Awal Tadi Kita Lihat Sudah Berfungsi Minimal Katuknya Sudah Berfungsi Kita Lihat Tadi Bagian Road Piston Sudah Jalan Nah Oke Teman Teman Demikianlah Tutorial Kami Kali Ini Yaitu Cara Memperbaiki Unit Hidrolik Dongkrak Buaya 10 Ton Yang Kami Sampaikan Langkah Langkahnya Seperti Tadi Ya Pada Video Kali Ini Memang Kami Tidak Menjelaskan Cara Pemasangan Ke Bodi Atau Frame Dongkrak Ini Namun Khusus Pada Bagian Hidrolik Dongkrak Ini Karena Disini Sangat Penting Mungkin Teman Teman Sering Mengalami Kesulitan Untuk Memperbaiki Dongkrak Buaya 10 Ton Seperti Ini Oke Baik Teman Teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Semakin Semangat Lagi Kami Membagikan Video Tutorial Hidrolik Kepada Anda Terima Kasih